Polisi akhirnya menetapkan seorang santri pelaku penyiraman air panas jadi tersangka. Santri tersebut melakukan penyiraman air panas saat ponpes persembunyian MSAT digeledah polisi. Sementara korbannya adalah kasat reskrim Polres Jombang, Ibtu Giyadi Nugroho. Akibat penyiraman ini, Ibtu Giyadi menderita luka bakar di kedua kakinya. Ketetapan status hukum terhadap pelaku penyiraman air panas itu dilakukan sejak Jumat 8 Juli 2022. Saat ini, pelempar kopi panas tersebut sudah ditahan di Mapolres Jombang, pelaku jadi salah satu dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS No. 19 tahun 2022. Pelanggaran pasal tersebut mengenai aksi menghalangi petugas saat hendak menangkap pelaku MSAT. Sementara itu, kelima tersangka tersebut diancam lima tahun hukuman penjara. Ibtu Giyadi mengungkapkan dari kelima tersangka tiga diantaranya warga luar Kabupaten Jombang.